Hai teman-teman kali ini saya mencoba membuka reservator radiator ini nyatu sama kipasnya cara membukanya juga cukup mudah tinggal di angkat saja dari bagian sini ini dia yang pertama yang harus anda lakukan adalah melepas selang Bypass radiator kemudian membuka bagian bawah filter udara kemudian melepas kabel ekstrafannya kemudian teman-teman tinggal mencet ini kancingan ini ada dua kanan dan kiri setelah itu setelah ngangkang kayak gini tinggal dilepas dan diangkat perlahan ya wajah tadinya sebenarnya membuka ini gara-gara saya ingin ganti radia air radiator karena setelah saya cek ditutup radiator yang di pepas itu sangat kotor sekali dan ternyata sumber kotor itu setelah saya cek dari reservator tadi nah saya membersihkannya tadi pakai ditiup karena disini alatnya terbatas tadinya ditiup cuman karena setelah ditiup masih ada kotorannya lagi masih ada lagi ada lagi akhirnya saya saya coba angkat setelah angkat setelah angkat setelah saya angkat saya masukin air ke dalam sudah setelah itu dikocok-kocok nah ini biar kotorannya keluar sebenarnya ini tadi kotorannya banyak banget cuman tadi ga sempet memvideokan ini udah 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 lumayan bersih udah lumayan bersih udah bersih loh tinggal dipasang nanti oke eh cukup itu dulu nanti saya lanjut buat masanya oke saat ini saya akan memasang dan nanti akan memasang kebalik selesai setelah angkat kita akan memasang posisinya kayak gini nih nanti dimiringin di bawah soalnya agak susah oke udah masuk setelah itu kita tinggal masukin kancingnya di bawah oke sudah kita masuk setelah itu kita tinggal di bawah masuk semua oke teman-teman semua jangan lupa pasang kabelnya soketnya atau romper ini setelah itu setelah itu kita tinggal pasang bebasnya posisinya kayak gini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah kencang ini juga harus dipasang ke sini nanti tinggal isi air radiatornya kemudian ini juga di tutup dulu ini juga di tutup dulu ini radiator ini posisinya ada di bawah sebentar ini juga bersih lagi ya benar-benar bersih sekarang tinggal pasang kabelnya sekarang tinggal masang ini mencengin bawah ini nah stop dulu aja oke sekarang kita akan mengganti air radiatornya tidak akan terpasang semua tinggal isi aja air radiatornya eat Nanti kita lanjut lagi ya Setelah kita penuh Oke Disini ada terisi Kemudian reservatornya juga udah terisi Nanti kita nyalain dulu Kita tinggal Nyalain dulu ya Kita cek Kita nyalain dulu mesinnya Biar si radiatornya turun ke bawah Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati